Ratusan warga berdesak-desakan saat antri bantuan langsung tunai dari Pemkap Jombang, Jawa Timur. Begitu pula di Makassar, Sulawesi Selatan, ratusan perantau yang mengalami PHK mengabaikan imbauan jaga jarak saat mengantri bantuan sosial Presiden RI. Aksi desak-desakan tak terhindarkan saat ratusan warga mengantri bantuan langsung tunai atau BLT yang dibagikan di kantor desa Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur siang tadi. Meski sudah berusaha ditertibkan, warga seolah tak menggubris imbauan untuk tetap jaga jarak demi mendapatkan bantuan senilai 200 ribu rupiah per orang yang bersumber dari APBD Pemkap Jombang. Meski jumlahnya hanya 200 ribu, warga mengaku antusias mendapatkan BLT di tengah pandemi corona saat ini. Sehari-hari Bapak pekerja apa? Saya sekarang lagi nganggur. Nganggur? Iya. Biasanya pekerja apa? Iya, di bangunan. Sekarang sudah nggak ada pekerjaan lagi? Iya, nggak berani. Terus dengan adanya bantuan ini gimana Pak? Alhamdulillah lagi. Suasana serupai juga ditemukan saat ratusan perantau yang bekerja di kafe dan restoran di kota Makassar, Sulawesi Selatan, mengantri bantuan sosial dari Presiden RI. Mereka terlihat enggan menjaga jarak saat 700 paket sembako itu dibagikan di salah satu gedung di Jalan Arifrate, Makassar. Mereka telah didaftarkan oleh perusahaan tempat mereka bekerja sebelum dirumahkan akibat dampak pandemi. Bantuan ini dinilai bermanfaat oleh mereka yang berada di perantauan. Perusahaan terbantu tidak butuh dengan adanya bantuan? Iya, ini diberikan langsung dari Presiden ini, lewat Dini Separatisata. Ini khusus untuk karyawan. Karyawan apa, Bu? Ini tempat hiburan, kafe-kafe. Untuk mengambil paket sembako ini, tiap orang cukup membawa foto kopi KTP. Dari Jombang, Jawa Timur dan Makassar, Sulawesi Selatan, Muhtar Bagus, Andi Deri Sungguh, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!